ini dia tutorial cara menambah produk baru pada aplikasi boobel premium pertama teman-teman bisa klik gambar atau icon garis tiga pada pojok kiri atas kemudian di menu utama klik kelola produk lalu klik tambah produk Hai nah disini teman-teman bisa isi nama produknya kemudian klik kategorinya bisa isi mereknya isi suppliernya kemudian modal ini adalah modal awal pada saat pembelian produk kemudian isi kode produknya lalu jika produk yang kita input itu adalah produk varian bisa tambah varian produknya nah disini ada nama variannya kemudian ada stok minimumnya ada modalnya dan tanggal kadar luarsanya teman-teman bisa isi semua karena saya memilih produk bukan varian kita langsung ke daftar harga jualnya kita pilih ini harga satuan lalu kita klik di harga satuannya itu berapa yang ingin kita jual seperti itu misal saya jual jadi Rp10.000 per peachesnya kemudian jika ada harga grabnya bisa diisi jika tidak ada dikosongkan saja kemudian klik simpan ok setelah itu atur stoknya nah misalkan kita isi stok yang di kiki todok puli itu 50 stoknya terus klik simpan nah checklist jika ingin mengaktifkan notifikasi stok minimumnya disini saya tidak perlu checklist dan bisa diatur juga expire nya bisa di aktifkan juga bisa juga tidak kemudian klik simpan oke maka produk telah tertambah itulah dia tutorial cara menambah produk baru pada aplikasi Google Premium terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih